Pemirsa sidang lanjutan perkara kasus korupsi, pengadaan satelit monitoring dan drone Bakamla yang menyeret mantan anggota DPR RI, Fayakun Andriyadi, kembali dikelar di Pengadilan Tipikor Jakarta. Dalam persidangan kali ini, Setnov membanta pernah menerima uang sebesar 500 ribu dolar Singapura dari Fayakun. Persidangan kali ini, JPU menghadirkan tiga orang saksi, yaitu Kepala Bakamla Ari Sudewo, mantan Anggita DPR RI, T.B. Hasanuddin, dan anggota DPR RI, kemudian juga mantan ketua DPR RI, sekaligus terpidana kasus korupsi IKTP Setia Novanto. Sementara itu dalam keterangannya, Setnov membanta pernah menerima uang sebesar 500 ribu dolar Singapura dari Fayakun. Namun terdakwa meyakinkan bahwa telah memberikan uang tersebut melalui staffnya yang bernama Agus Gunawan. Uang tersebut diduga sebagai sumbangan terdakwa untuk keperluan Rapim Naspartei Golkar. Dalam perkara ini, Fayakun didakwa menerima suap lebih dari 900 ribu dolar Amerika Serikat dari mantan Direktur PT. Merial Esa, Fahmi Darmawansyah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!